Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Kita akan membantah dan juga memberikan pemamparan-pemamparan yang ilmiah Yang disajikan oleh para apologetic Kristen pada hari ini Yang kiranya dapat mengedukasi para polemikus, para muslim dan juga para muhalaf Yang setiap hari kerjaannya mengganggu gugat Alkitab dan menuduh palsu dan lain sebagainya Mereka ini seperti kehilangan arah Karena mereka selalu membahas tentang Alkitab Membahas tentang kekristianan Jarang sekali mereka membahas tentang kitab mereka Keyakinan mereka Dan mereka lebih sibuk membahas Alkitab Nah kalau hal ini ditunjukkan Apakah masih seperti itu? Ya kemungkinan Karena mereka tidak berani mungkin membahas lebih tajam tentang keyakinan mereka Oke teman-teman Mari kita lihat Jangan skip Semoga kita semakin dicerdaskan dalam beragama Ini dia videonya Terima kasih Itu melihat bekas ada belahannya Itu bukan belahan Itu ngarai Kalau bener bulan terbelah dunia sudah Jaman Itu patah Alkitab 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 Jangan bikin youtube siapa? Yang bikin youtube siapa? Bapak jangan Jangan tanya Tapi jadi youtube siapa? Yang udah nyata gitu loh Sudah gini Itu gak nyata nak Amido bosan bahas sebelah sebelah Jangan menolak pak Aduh Jakair Kamu kuliah dimana? Gimana ya? Kuliahnya dimana? Gimana pas yang gak kuliah pak? Oh pantas begonya kelihatan Seluruh dunia Baik yang namanya Rusia, Cina, negara barat Semua mengakui bulan itu tidak pernah terbelah Kamu sendiri orang tolol Orang buta dan tolol Dapat informasi dari mana? Dapat informasi dari mana? Dari NASA Ini sekolahnya kelas rendah Dari NASA Kamu buka saja Melalui website Di youtube Cari NASA Tentang bulan itu Ini kita sedang dapat sama ustaz Ustaz Diam kamu Kamu tuh kelihatan botol kamu Ya Kelihatan bodohnya kamu disini Inilah akibatnya Terlalu banyak baca huruf kacing Jadi kelihatan bodoh kamu Kamu diketawain orang sudut-sudutnya Lu kan di Jakarta Lu kalau pusat 8 aja lu ngomong sana Gua pergi Amor lapan Khusus NASA Bukan gak usah yang di Indonesia aja Pak di Jakarta tuh Iya Sudah dia Sudah kelihatan Lihat di youtube belum pak Lihat itu Udah Langsung Orang Astro Orang Bologinya Biar aja ibu-ibu yang biasanya Tahan emos ya Ibu-ibu yang rawat ya Saya mau tanya Jekter Kamu bisa bahasa harap gak? Bisa baca gak? Itu aku ada post link Coba bisa ditampilkan Pak Bombom Tampilkan yang ada tulisan bahasa Arabnya Yang ada di garisi bawah Piko disini Your connection is not fixed ya Kenapa ya? Kamu tau gak bahwa Bahwa bulan terbelah itu Merupakan satu puisi Dari Imrul Al-Kais Kamu pernah denger Kamu pernah denger Imrul Al-Kais Kamu pernah denger Apa? Enggak aku tanya Kamu jangan tanya balik Kamu jangan tanya balik Sebentar 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 Kamu Kamu tau gak Bahwa bulan terbelah itu Merupakan puisi Pra-Islam Yang dikarang oleh Imrul Al-Kais Kamu kena tau? Namanya Mualakat Jadi pada waktu itu Di Kaabah Itu sering digantungkan Yang namanya Pusisi-pusisi Daripada kenyair terkenal Zaman Pra-Islam Kamu tau siapa itu Imrul Al-Kais? Dia tau Imrul Al-Kais? Itu dari mana Ibu? Kok dari mana? Kamu tau siapa Imrul Al-Kais? Dari mana Ibu? Enggak aku tanya Kamu tau gak Imrul Al-Kais? Itu siapa? Saya gak tau Nah gak tau Kamu ngomong tau Nah katanya Kamu tau Bulan terbelah Bukan tau Itu puisi Itu puisi Bulan terbelah Itu Berita dari bulan terbelah Itu dari mana? Bukan Puisi bulan terbelah Itu adalah Bahasa metapora Ketika dia menceritakan Mengenai kekasihnya Yang sangat cantik Ketika kekasihnya Terdatang pada malam hari Dia menyatakan Bulan pun terbelah Karena kecantikanmu Sekarang kamu baca Puisi Imrul Al-Kais Ini kalau kamu bisa bahasa Arab Yang digaris bawahi itu Adalah Yang masuk menjadi Wahyu ilahi Di dalam Quranmu Siapa yang kamar Pada jaman Nabi Muhammad Itu gak ada yang namanya Kusi-kusi Bahkan Bahkan di dalam hadismu Terpergoki ya Cucunya dari Bukan Jangan tinggi-tinggi gitu loh Kamu kalau nganya Jangan tinggi-tinggi Kamu kalau nganya Jangan tinggi-tinggi Kamu kalau Saya tunjukkan data Kalau itu Saya gak Saya tunjukkan data Bukan tentang bulan terbelah Bukan Bukan tentang Bulan terbelah Bulan terbelah Itu merupakan puisi Jaman pra-islam Yang dikarang oleh Imrul Al-Kais Yang masuk menjadi Menjadi wahyu Di Nabi Muhammad Hanya ada beberapa Kalimat yang diubah Wanya tetap sama Ya Yang didulis bahwa Itu masuk menjadi Wahyu di dalam Quranmu Saya gak bisa share screen Kalau disini teman-teman Ada yang tahu Kak Cior Bagaimana caranya share screen Saya akan tunjukkan buktinya Semua dongeng-dongeng Dan cerita di dalam Quranmu Salah satunya adalah Puisi bulan terbelah Dari Imrul Al-Kais Kamu percaya bahwa bulan terbelah Itu adalah mujizat Muhammad Oke Kenyataannya Sekarang itu bulan Tidak terbelah Tapi bulat Pada saat Diterbelah Mana ayat Yang menyatukan kembali Bulan itu Ada gak ayatnya Yang menyatukan kembali Bulan itu Kalau saya gak bisa Bukan astro Cuman Sebentar 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 Jangan Jangan Astro Pak Tidak Tidak Pak Tunjukin itu Yang saya share screen Sudah menunjukkan bukti Bahwa itu hanya sebuah puisi Bisa-bisa di Share screen Dia kan tadi ngomong bisa bahasa Arab Saya mau ngetes dia bisa bahasa Arab Dia tahu syakalamer gak Eh Kalau saya gak bisa share screen Di sini nih Gimana nih caranya Adonoh harus share screen Eh Bu dengerin Silahkan Saya gak bisa pukal Gini-gini ya Jadi kalau Kamu ngomong sama kita Kamu kalau ngomong sama kita Kamu harus punya bukti Wah Masih lancar Nah Tadi kamu ngomong Kamu bahasa Arab bisa Tadi kan pertama nanya Kamu bisa bahasa Arab Jangan mematakan Sudah dulu ibu ya Oh jadi gini-gini Sebentar aku tanya Aku tanya Sebentar Sebentar Aku tanya Oh aturan bisa diubah-ubah Nah ibu sendiri Oh enggak aku tanya Sebentar aku tanya Ini menarik banget nih Aturan bisa diubah-ubah Petamu Itu kalau buat orang Orang-orang Orang kafar Seperti Ibu ini Kamu-kamu seperti ibu ini Sekarang kamu buktikan Kamu buktikan Kamu buktikan Ada Kamu buktikan Kalau soviatu bisa mengubah Quran Berarti aku lebih berkuasa Daripada Allahmu Allahmu di Al-Hijir Ayat 15 Surat Al-Hijir Ayat 9 Mengatakan bahwa Tidak ada yang dapat Mengubah ayat-ayat Allah Dan bahwa Allahmu Menjaga Quran Berarti kalau soviatu Sebagai orang kafir Bisa mengubah Sebentar 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 Kalau saya soviatu Bisa mengubah Quranmu Berarti lebih maha kuasa Daripada Allahmu Betul? Betul enggak? Halo? Ibu Kalau Allahmu di dalam Sebentar Sebentar Allahmu di dalam Quran Berjanji Tidak akan ada Siapapun yang dapat Mengubah Ayat-ayat Allah Allahmu di Al-Hijir Ayat 9 Mengatakan Allah menjaga Quran-nya sekempurna Tidak satu Yang dapat Merubah Ayat-ayatnya Kalau soviatu Sebagai orang kafir Bisa merubah Ayat-ayat Berarti soviatu Lebih berkuasa Daripada Allahmu Betul? Betul enggak? Mas saya Eh Iya, 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 iya Tolong dong Yang pintar kita masuk Kenapa? Nanti Sedangkan saya sendiri Bahasa Muslim enggak? Hebat-hebat ya? Oke, oke Itu yang saya Saya omongkan Jack Fair Tadi pertama ketika saya Menanyakan Apakah kamu bisa bahasa Arab Kamu bilang Ya, saya bisa bahasa Arab Lancar Kamu mengatakan demikian Ketika saya mau menunjukkan bukti Sebentar Sebentar Jack Fair Ketika saya tadi Mau menunjukkan bukti Bahwa bulan terbelah Syakal Tamar Merupakan puisi yang dikarang oleh Imru Al-Kaish Sekitar abad ke-4 Tahun 300 lebih Dan kita mempunyai bukti-bukti Arkeologinya Siapa itu Imru Al-Kaish Dan puisi yang dikarangnya Saya mau tunjukkan kepada kamu Sayangnya saya tidak tahu Bagaimana caranya share screen Di stream ya Ya, makanya saya tanya teman-teman Ada bisa share screen Saya sudah kasih linknya Puisi Imru Al-Kaish Ini yang disebut Mualak Ya, jadi itu biasa ditempel Di keabah Di keabah itu ada puisi-puisi Ya, taraknya Kamu harus belajar sejarah Jack Fair Ya, kalau kamu mau pintar Sebentar-sebentar Kalau kamu Sebentar-sebentar Sebentar-sebentar Sebentar Sebentar-sebentar Keabah itu adanya Abad ke-4 Budeng Ya Sekarang aku tanya Sebentar-sebentar Sebentar-sebentar Aku tanya Ya, puisi-puisi itu Disalin terus-menerus Dari generasi ke generasi Mudah gak mau Namanya Mualak Apakah puisi yang ditempel Di pinggir-pinggir keabah Mudah Mudah gak mau Salin dari generasi ke generasi Tapi ibu gak ada penguatnya ibu Loh kok gak ada penguatnya Kita punya naskahnya kok Punya naskahnya kok Kok gak ada penguatnya gimana sih Bisa dibikin siapa aja ibu Kalau seperti itu Berarti sekarang Tapi tanya-tanya Tentang bulan terbelah Dia ibu Dia gak akan tahu Tentang bulan terbelah Kalau dia sebelumnya Bulan terbelah Sebentar Bulan terbelah itu Tidak benar-benar terjadi Jack Fair Itu ungkapan bahasa metafora Kekagumannya Akan sosok wanita Yang dicintainya Sehingga Imro Akis mengatakan Tidak ada satu penatronaut Yang mengatakan Bulan tidak pernah terbelah Saya taruhan sama kamu Saya taruhan sama kamu Saya taruhan sama kamu Kami tunjukkan Buktinya NASA Mengatakan bulan pernah terbelah Silahkan Mana buktinya Ibu buka di Kasih linknya disini Supaya sesuin Kamu kasih linknya Websitenya NASA Yang mengatakan NASA mengatakan Bulan pernah terbelah Ada linknya gak? Kamu ini Kamu ini Kamu ini Kamu ini Generasi tahun berapa sih Jack Fair Bukan-bukan Bukan bertahkian ya Tetapi dia memang Tidak punya pikiran Untuk banyak Bisa mengetahui Bu Sofiato Selentar saya share screen Bahwa bulan tidak pernah Terbelah oleh NASA Share screen juga Si Imro Al-Kais Tadi bisa gak Bapak Ida rasa Atau bagaimana harus share screen Disini gak ada share screen ya Ditaruh di live chat Nanti saya buka Bu Saya share screen Saya sudah kasih itu Gampang kok Saya sebenarnya punya yang lebih Buk Gak apa bu Coba diulang lagi Biar buka Sambil menunggu Boleh gak saya sebentar Ke Jack Fair ini ya Ada di atasnya itu Boleh 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 Jack Fair Kalau kita lihat Sekarang ini Bulan itu kan bulat ya Artinya utuh Tidak terbelah Kamu katakan Bahwa mujizat Muhammad Itu adalah Pernah membelah bulan Mana orangnya Nilang Lari Lari Masuk Jeper Lari dia Takutan dia Nah sekarang Kamu coba cari Di Quran kamu Di hadis kamu Bagaimana caranya Muhammad itu Menyatukan kembali Bulan itu Kan sekarang jadi utuh Itu kan Mungkin pernah terbelah Nah kan kembali Disatukan Coba Hadisnya Cari Di Quran Bagaimana caranya Muhammad Menyatukan kembali Bulan itu Sehingga utuh Seperti sekarang Kalau itu Pernah terbelah Tidak pernah Tidak pernah Buat mujizat Bahkan Quran Menyatakan Allah tidak pernah Mengirim mujizat Iya Kamu kan Kamu kan Mengatakan Allahmu mengatakan Tidak ada Nabimu membuat mujizat Kamu percaya Allahmu Apa percaya kata astronot Allahmu mengatakan Nabimu tidak diberi mujizat Bahkan dikatakan Kami menunggu Sama seperti orang lain Menunggu mujizat Nabimu Nabimu itu gak punya mujizat Sekarang aku tanya Kalau di Quranmu Ada ayat yang mengatakan Nabimu tidak punya mujizat Kamu percaya kata Allahmu Apa percaya kata astronot Itu di ayat apa ibu Saya boleh tahu Dah katanya lu penghapal Quran Nanti jutaan orang muslim Di seluruh dunia Penghapal Gue belum bisa baca tuan Masih masih belajar ngaji Karena Harus Belajar Sudah kasih linknya Puisi Bulan terbelah Dari Ibn Al-Qaisi Ibn Al-Qaisi itu menulis Banyak puisi Salah satunya adalah Shatalkamar Atau terbelahnya bulan Gak bisa terbuka bu Saya udah coba Gak bisa terbuka Ini tulisnya private bu Tulisannya private Gak bisa dibuka Kenapa ya Karena itu masuknya di luar ya Harus masuk di luar kali pak Iya masih masih pakai VPN Ini saya share screen ya Saya screenshot ya Iya boleh boleh Bu Pak Bobom Tolong share screen saya pak Biar anak kecil ini baca Ini Kata Gak bisa buka kali pak Kata NASA Katanya NASA ini Hah Ini udah masuk Lagi share screen ini Bulan tidak pernah terbelah Aku kirim ke WA-nya pak lobo ya Coba nih baca nih Siapa Hei Jakfer Kamu baca Gimana Ini nih 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 Di atas nih ya Ini tuh Ini NASA baca Coba baca tuh Ya judul Judulnya Di bulan Enggak ini Di bulan tidak pernah terbelah Ini website Website dari NASA Baca Kalau bapak buka di youtube Itu Enggak Baca Ini 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 dari NASA Gubernur Pemerintahan Amerika Ini baca nih Tapi Tapi gue tunjukin Sisi bahas Arab Dia katanya Bisa bahas Arab Gimana Padahal tadi Dia ngomong Saya bisa bahas Arab Oke Bu Soviato sebentar Biar saya baca Biar kupingnya Dengar Sebentar 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 Diam dulu Semenjak dirilisnya Foto Rima Arideus Ini di youtube Nisi Videonya Rima Arideus Di media internet Oleh badan antariksa Amerika Dalam situs resminya Apod NASA Gov Klaim akan Bukti bulan terbelah Dikatakan dalam hadis Rasulullah Kian bermunculan Foto yang dirilis Ke publik Tanggal 29 Oktober 2002 Ini merupakan Sebuah foto Permukaan bulan Yang diambil Pada masa eksplorasi Bulan Di tahun 1969 Ketika program Luar angkasa Apulau Masih berlangsung Sebuah pertanyaan Muncul Benarkah Bulan Pernah Terbelah Kita buktikan Disini Baca nih Lihat nih Ini fotonya Dari NASA Menilih kebenaran Terbelahnya Bulan Dengan sudut Tandang ilmu Pengetahuan Khususnya Asronomi Peristiwa Bulan terbelah Hingga saat ini Belumlah terbukti Klaim terhadap Foto Sebentar Klaim terhadap Foto Rima Ariadeus Yang menjadi bukti Bahwa bulan Pernah terbelah Adalah sangat lemah Dan tidak bisa Dijadikan bukti Yang kuat Untuk Terbelahnya Bulan Dalam skala Mayor Rina Ariadeus Merupakan salah satu Contoh dari banyak File Real Linear Yang terdapat Di permukaan bulan Ini gambarnya Bapak udah Buka youtube Sudah Saya ada youtube Itu youtube Rima Dari NASA Itu omong kosong Iya Itu 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 Dibuat oleh Kaungmu sendiri Itu dibuat Kaungmu sendiri Ini dari NASA Beberapa pendapat Apa Tahun 69 Ini terbaca Ini tahun berapa Bapak jangan Borohin saya ya Ini kamu yang Borohin orang Ini tahun 69 Ini 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 Astronotnya Ini Astronotnya Sendiri Baca Matamu Pakai Anak Kecil Beberapa Itu Bisa Diedit Juga Beberapa pendapat Mengatakan Bahwa Rima Ari Terbentuk Ketiga Di bagian Dari So Tahu Ya Youtube Itu Juga Bisa Diedit Ya Kalau Kamu Bilang Ini Bisa Diedit Ini Situs Resmi Dari Amerika Jadi Jadi Bulan Pernah Terbelah Omong Kosong Dan Omong Hoax Besar Ini WNASA Ini NASA Kamu Juga Kalau Dikasih Book Ini NASA Nih Pak Lidara Sebentar Boleh Pak Jack Kamu Percaya Quran Ya Saya Percaya Oke Pak Bom Bisa Bagi Share Screen Saya Ini Mengenai Mujizatnya Muhammad Dari Yunus Ayat 20 Dan Mereka Berkata Mengapa Tidak Diturunkan Kepadanya Dalam Kurung Muhammad Suatu Bukti Dalam Kurung Mujizat Dari Tuhannya Katakanlah Sungguh Segala Sesu Gaib Itu Hanya Milik Allah Sebab Itu Tunggu Sajalah Olemu Ketahuilah Aku Juga Menunggu Bersama Kamu Artinya Sampai Sekar Ayat Sebelumnya Nggak Bakal Percaya Dia Nih Lihat Aja Nasah Ya Anak Ini Otaknya Udah Dicuci Pada Rinsuh Ini Ini Sebelumnya Kamu Baca Silahkan Baca Baca Silahkan Ini Quran Yang Mengatakan Bahwa Muhammad Tidak Punya Mujizat Quran Muzi Yang Ngomong Kok Kamu Lebih Pintar Dari Allah Sebentar Lagi Sebentar Dibaptis Sebab Ya Sebentar Dibaptis Dari Mana Sebentar Sebentar Jangan Lari Sebentar 138 Ya Sebentar Kita Halo Kamu Baca Dulu Ini Silahkan Baca Arab Ini Buktinya Bahwa Muhammad Itu Tidak Mujizat Allah Kamu Sendiri Yang Berkata Ini Kok Kamu Lebih Hebat Daripada Allah Saya Kurang Paham Ya Aduh Tipu Iya Baca Yang Baca Berikutnya Nih Artinya Memang Islam Itu Tidak Ada Yang Tau Apa Islam Ternyata Tidak Ada Yang Paham Bahasa Indonesia Aja Bayangin Ayat Bala Baca Indonesia Aja Baca 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 Kamu Dengar Dan Mereka Berkata Mengapa Tidak Diturunkan Kepadanya Dalam Kurung Muhammad Suatu Bukti Dalam Kurung Jisat Dari Tuhannya Katakanlah Sungguh Segala Yang gaib Itu Hanya Milik Allah Sebab Itu Tunggu Sajalah Oleh Ketahuilah Aku Juga Menunggu Bersama Kamu Kamu Kau Pandai Pandai Mengatakan Bahwa Muhammad Tunggu Bisa Apanya Tunggu 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 Is Berapa Ini Ayat Apa Is Berapa Saya Bukakan Saya Bukakan Saya Kurang Hapal Jangan Di Kur'an kami jutaan orang muslim hafal Quran di seluruh dunia membiarkan itu Pak teman-temanmu bagaimana kamu aja nggak ngerti Quran kamu langsung bahasa Arabnya nggak ngerti artinya dan kamu menyatakan Quran hanya bagi orang yang berpikir apa yang lu pikirin orang lu nggak ngerti apa-apa coba sekarang gue tanya kalau gue ngomong sama lu gue ngomong sama lu nih lu nggak ngerti artinya terus berpikir wah firmanya sosial ini harus kita pikirkan berkutuk 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 apa yang kita pikirin bahasa itu bahasa Indonesia nggak ngerti bahasa Indonesia nggak ngerti apa berpikirin apa yang itu berpikir lagi belajar gitu ibu itu bukanlah bukanlah firman melayakan puisi daripada Ibu orang tersebut nggak akan bikin puisi kalau dia belum sebelumnya belum pernah mendengar berita sudah-sudah itu bukan peristiwa kamu ngerti nggak bulan terbelah itu dia membahasakan kekasihnya yang sudah katanya bagikan bulan ketika dia berjalan bulan pun kalah apalagi terbelah ketika kamu berjalan kehadapanku karena kecantik kamu apalagi makanya gue tanya lu bisa bahasa kakabah itu kan Nabi Muhammad udah ada ibu kamu tahu nggak kamu tahu nggak yang namanya Al-Mualakad kamu tahu Al-Mualakad itu apa saya nggak tahu ibu lu gue tanya Ibn Al-Ataif kagak tahu Al-Mualakad kagak tahu puisi 9 bulan kagak tahu lelah lu tahu apa katanya puisi ditempelin di kakabah ibu sedangkan Muhammad aja iya aku tanya aku tanya aku tanya aku tanya ada berapa kakabah di Semenanjung Arab satu doang ibu berarti kamu kok on ada 26 kakabah di Semenanjung Arab makanya kamu baca hadis nggak kamu baca hadis nggak kasih bukti kasih bukti kasih bukti saya kalau ngomong nggak kayak ini ya ada 26 ada dua ini kan senang palsu kan coba kasih bukti bahwa kakabah ada 26 Tuhan berikan aku akan berdoa seperti Allahmu berdoa sabakat rahmat tiga dari sabakat rahmat tiga dari yang artinya biarlah belas kasihan ku mendahului amar aku biarlah belas kasihan ku mendahului amar aku artinya kamu jadi muslim ini nggak pernah tahu kalau di Semenanjung Arab itu ada 26 kakabah saya tanya hampir semua muslim tidak ada yang tahu sejarahnya ibu kasih buktinya kamu 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 baca kamu pernah tak tahu nggak dulu kalasa nabimu yang disuruh nabimu dihancurkan nabimu memerintahkan untuk mengajukan kakabah di Yemen yang namanya jual kalasar yang ada batunya batunya namanya batu putih kalau di kabah kamu kan batu hitam kalau disana batunya putih pernah denger kamu ibu yang namanya kakabah itu cuma dia pernah denger ada dua nggak ada nggak ada semua ada total 26 bahkan ada namanya tiga yang masih ada namanya kamu cari mana kalau kalau jangan sosial atau tidak kasih bukti aja gitu ya ini ini ya ini adalah Imrul Al-Kais jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya Anda bisa cari sendiri siapa itu Imrul Al-Kais ya puisi-puisinya namanya disebut al-muwalakat al-muwalakat itu ada puisi yang ditempel di dinding-dinding keabah pada waktu itu sama zuma сказала ini dontay lo sama Abdul Oke dulu nanti saudara tenga Pasil saja nggak bisa Cheryl jangan jadi durut liberal-sel tapi aku sana sih bukti Bawa Kakabah daar kulam kamu tahu kamu Kamu tahu channelku nggak Al Hayat Indonesia? Kamu tahu channelku Al Hayat Indonesia? Saya nggak tahu. Kamu buka channelku, kamu buka organisnya Islamologi. Ini channelku, Al Hayat Indonesia. Misi kita adalah membawa Injil yang asli kepada Muslim. Supaya kalian tuh tahu kebenaran. Coba Injil yang kasih ibu, ngebahas tentang Injil yang sih. Kakbah ada dua-dua saja ibu nggak bisa ngasih bukti. Oke, kita mau bahas ke Injil yang... Kakbah ada 26, nggak bisa ngasih bukti. Saya bikin videonya, Jack Fair. Bukan kasih bukti lagi, saya bikin videonya. Di situ ada gambar kabahnya ada 26 ibu? Ya. Salah satunya adalah yang disuruh dihancurkan, dihancurkan nabimu yang itu yang namanya Dil Kalasa, yaitu yang ada batu putihnya, Kaabah di Yemen. Kemudian ada yang namanya tiga Kaabah yang disebut batu al-jin, Kaabah jin. Itu sampai sekarang masih berdiri. Itu di apa? Di Jordan, Kaabah jin. Jadi Kaabah itu disebut rumah jin. Sampai sekarang masih ada di peta Jordan. Kemudian ada satu yang di Kaabah di Sartos. Namanya Kaabah yang ada di Sartos. Total ada 26 Kaabah di semenanjung Arab. Dan kamu harus baca... Dengar, kamu harus belajar buku-buku sejarah yang ditulis oleh Islam sendiri. Ya, jadi 26 Kaabah ini ditulis oleh... Namanya Kaabah, itu cuma satu. Yaitu di Mekah. Selain itu nggak ada lagi. Kalau ibu ada 26, itu namanya berhala ibu. Saya taruhan sama kamu. Kamu berani taruhan berapa? Kamu punya duit berapa? Kamu punya duit berapa? Kamu punya duit berapa? Saya taruhan sama kamu. Kamu apa sih yang bener? Duit ibu. Lah nggak ada duit dong, sudah. Gini loh, Jeper. Kamu itu sudah miskin pengetahuan. Kamu sudah miskin pengetahuan. Nggak punya pula. Makanya kamu harus dengerin orang-orang yang pintar yang mengajar kamu. Kamu jangan ngomong Sofya Tuhan. Sebentar. Kalau kamu ada informasi. Oh, Sofya Tuhan ngomong ada duit berapa? Lu cari tahu. Lu cari tahu ngomong video. Di video saya, saya sudah kasih sumber-sumbernya. Kitab apa ditulis oleh orang-orang muslim sendiri. Bisa dicek, saya kasih linknya halaman sekian. Judul bukunya ini halaman sekian. Jadi kamu tuh harus jangan bodoh. Jangan mau dibodohin. Tak ada cuma satu. Keabah itu ada 26. Keabah itu ada 26. Keabah setiap kota, Setiap, sini ya. Gue kasih tahu ya. Setiap kota, Saya itu tidak ada di laptop. Ini bukan ruang saya. Kalau kamu mau, Kamu ke ruangan saya, ke Zoom saya. Oke? Saya pakai laptop, saya akan tunjukkan buktinya. Saya nggak bisa share screen. Di screen lihat ini. Ngerti? Kamu cari tahu. Ada bukti-bukti bahwa? Itu gambar. Semua hadiah. Keabah itu artinya apa sih? Ketanya. Kamu tahu nggak arti kata keabah itu, Pak? Keabah itu artinya apa? Kamu katanya bisa bahasa Arab. Ah, buset. Jadi saya tahunya keabah itu. Buk, Ibu, dia otaknya kecil. Ibu kasih yang besar-besar itu terlalu berat. Jadi, buset penyembahan kamu. Kamu, sebentar. Kamu kan sehari lima kali terbuka. Kamu sehari sujud lima kali. Menyembah kepada keabah. Aku tanya, arti keabah itu apa? Keabah ini dong, arti katanya nih. Apakah keabah ini artinya apa? Artinya apa, Kak Abah? Saya kurang tahu, Ibu. Saya kurang tahu, Ibu. Saya kurang tahu, Ibu. Saya kurang tahu, Ibu. Yang saya tahu, itu kirimannya umat Islam. Dan pusat perputaran poros bumi itu. Busat apa? Oh, Tuhan. Laki-laki. Bagaimana terangati Dadawi? Biarlah belas kasihan ku mendahuli amarahku. Itu cuma satu loh. Ibu. Ibu sebenarnya Citi di Kabah. Teman-teman. Tidak usah terpaking. Ini anak kecil sengaja mau terpaking. Jangan kita sebut kata yang ini. Makanya kita menggunakan. ISLM itu jangan ya. ISLM itu yang disebut ya. Bisa. Kita menggunakan bahasa sederhana saja. Iya. Itu begini. Jadi, anak kecil sengaja dikirim. Jadi anak kecil sengaja dikirim. Dia bisa kita bisa dikirim. Ketik, berarti kamu, kamu ngomong masuk ke ruisi. Ini bagus jektor. Artinya kamu mendapatkan pengetahuan baru. Kamu tahu bahwa ternyata membelah bulan itu adalah. Tembel-tembel di Kabah. Betul. Kabah itu udah ada. Nabi Muhammad juga udah ada Ibu. Emang Kabah adanya abad keberapa menurut lo? Saya sih kurang tahu ya yang jelas. Kabah itu ada. Nabi Muhammad itu ada Ibu. Ditanya abad keberapa lu gak bisa jawab. Enggak arti Kabah aja dong. Enggak gini loh. Gini jektor. Kamu sehari lima kali. Yang menghadap Kabah ini kan penting berarti Kabah. Tapi aku tanya. Arti kata Kabah lu gak ada tahu. Ketahuan kali Ibu boong. Eh? Boong. Boong. Ya? Ya buktinya itu Ibu. Anak ini udah pernah masuk. Nabi Muhammad juga ada. Aduh. Kamu sama ya. Kamu sama ya. Kamu sama ya. Supaya itu busi-busi ditempel. Dia dapet berita dari mana. Entah bulan terbelah. Kalo gak dari Nabi Muhammad. Kamu itu tuh. Kamu sebenar. Aku tanya ya. Maaf ya. Maaf. Maaf. Apakah kamu lulus S1? Kamu lulus S1 gak? Saya coba sih dong. Enggak. Karena aku menyusatkan pembicaraanku. Aku dari tadi sudah ngomong. Bulan terbelah itu bukan peristiwa alam. Bulan terbelah itu adalah bahasa metafora. Bahasa metafora tau. Bahasa perumpamaan. Imrul Al Qais itu membuat puisi mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Dia bandingkan kecantikan wanitanya ini. Dengan kecantikan bulan pada waktu malam hari. Dan ketika wanita ini datang. Hatinya begitu berbentar. Sambil dia mengatakan seperti melihat bulan. Bulan itu terbelah. Kamu baca dong tadi. Kamu bisa bahasa Arab. Kamu pusing. Kalo gak bisa bahasa Arab. Ya. Coba ditunjukkan tadi puisnya Imrul Al Qais. Boleh ditunjukkan dulu gak? Puisi Imrul Al Qais tadi. Nah. Ini adalah puisi Imrul Al Qais. Ya. Bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Tuhan. Dengan cara. Itu saya semakin yakin. Ini saya semakin yakin. Al-Quran itu bukan manusia. Hahaha. Sebentar, sebentar. Sebentar. Ini saya bisa tunjukkan buktinya ya. Ini adalah puisi Imrul Al Qais. Yang dikotai merah. Dikotai merah nih. Itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Tuhan. Ini punya salah satu kotak-kotaknya. 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 Ini punya salah satu kotaknya. Ini punya kotak-kotaknya. Ini punya. Ya. Yang anda lihat tuh. Yang dikotakin merah. Itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Persis sama kalimatnya di dalam Quran. Puisi Imrul Al Qais ini kira-kira abad 4 awal. Ya. Bahkan di dalam salah satu hadis. Dikatakan yang aku bacakan. Cucunya Imrul Al Qais itu pernah datang. Kepada apa. Hafsa. Hafsa atau Aisyah. Dia mengatakan loh. Kenapa kamu membacakan puisi kakekku. Dia bilang. Itu kan puisi kakekku. Kenapa bisa masuk jadi wahyu dalam Quran. Bentar ya. Aku cari dulu ya. Itu cucunya Imrul Al Qais loh. Datang. Catat sebentar ya. Sebentar ya. Aku carikan. Ini nggak bisa masuk. Kecuali kamu nggak di Indonesia. Kamu harus di luar negeri untuk masuk ke website ini. Aku bacain ya. Puisi Imrul Al Qais ini. Ini. Ya. Itu disebut. Disebutnya. Sabah Mualakar. Ya. Sabah Mualakar. Jadi orang-orang Arab zaman dulu. Itu kalau kamu bacakan surah Nabawiah. Itu mereka membuat yang namanya. Diktetetom. Puisi yang didiktetkan. Itu caranya orang-orang Timur Tengah. Untuk menghapal suatu peristiwa. Makanya di dalam Quranmu. Itu bahasanya bahasa saja. Atau pantun. Ya. Contohnya Al-Fateha. Itu belakangnya akhirannya sama tuh. Kayak pantun. Surat Anas. Belakangnya akhirannya nas. Ya. Itu puisi. Itu saja. Sajak-sajak yang panjang disebut surah-surah Madaniyah. Sajak-sajak yang pendek kamu menyebutnya surah-surah Fakiyah. Ya. Puisi Imrul Al Qais ini persis pula sama. Kecuali beberapa kata diubah di dalam Quranmu. The hour has come and shattered is the moon. Ya. Jadi waktunya telah tiba. Dan bulan tuh tersatanakan terbelah. Ya. Ini adalah puisi yang disebut dengan Sabah Mualakat dari Imrul Al Qais. Ya. Nah orang Arab itu biasanya menggantungkan puisinya ini. Ya. Di kaabah-kaabah. Kaabah bukan cuma satu. Ada 26. Sekitar 26-27 kaabah di Semenanjung Arab. Salah satunya yang disuruh hancurkan oleh Nabimu adalah kaabah yang ada di Yemen yang namanya Dutalasa. Yang ada batu putihnya di situ. Yang namanya kaabah itu Ibu. Itu kiblatnya umat Islam. Untuk menghadap. Menyembah. Ya. Allah. Aku tanya ada 26. Berarti dia ada 26. Ya enggak. Karena Nabimu disuruh menghancurkan kaabah-kaabah yang lain. Yang masih tersisa sekarang itu ada tiga. Di Petra Jogja namanya. Ibu. Namanya kaabah. Eh. 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 Anda tidak membedakan masalah dengan kaabah. Kamu tahu enggak. 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 Keabah itu didedikasikan untuk Dewa Hubal yang disebut gelarnya sebagai Allah. Halo. Tahu dia enggak ngerti Bu. Kamu. 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 Kamu baca. Kamu baca. Sirah Nabawiyah. Saya tanya. Kamu baca. biografi nabimu gak sirah, nabawiyah, ibn isyan dimana pakenya Muhammad, Abu Muttalib berdoa kepada dewa hubah yang digelala Allah kamu baca gak itu? enggak halo ya kemungkinan gak penting ibu enggak penting gini ibu ya menurut ibu itu dewa apa Tuhan ibu? coba ibu bedanya apa dewa sama Tuhan? loh sekarang gini loh gak bisa bedanya dewa dengan Tuhan gue tanya ya, gue tanya ibu apa-apa ngerti terus apa yang lo tau? yang lo tau apa coba? gue tanya lo baca kitab nabawiyah enggak? lo baca sejarah enggak? tentang dewa dan Tuhan disitu tertulis loh ibu di apa ya saya pernah baca di kitabnya ibu itu tentang dewa Zeus dan di Yunani itu kitab ibu kan berasal dari Yunani disitu terkenal dengan negerinya para sebentar, sebentar kitab kita berasal dari Yunani kamu baca sejarah dimana kitab kita berasal dari Yunani? kamu tau gak siapa yang menulis kitab kitab itu? kamu tau gak siapa menulis kitab kitab itu? lah umurnya Yesus tuh orang-orang kembali ke topik aja Jakfer kita buktikan eh anak kecil kasih waktu saya saya ngomong Jakfer kita buktikan bulan pernah terbelah atau tidak? ayo kita buktikan ya Pak Bom Bom tolong disaksikan bulan ini jelas gak pernah terbelah lah kalau terbelah ya bumi rusak bumi itu keluar dari porosnya bulan itu kan satu di pemuli iya ini Jakfer anak ingusan ini dari situsnya NASA kamu baca pakai bahasa Inggris ya gak bisa dia ya orang bahasa Arab aja gak bisa sebenarnya gini Bapak mau dikasih tau seperti apapun Bapak gak akan percaya sedangkan Tuhan ya Bapak sendiri yang berasal dari Yunani kamu kamu tidak pernah mau percaya karena otakmu sudah dicuci oleh Rinso ini dukti dan fakta kamu tidak akan percaya baca ini situsnya NASA ya kamu baca dulu ya kamu baca kamu baca kamu baca aja gak usah sayang baca kamu baca sendiri silahkan kamu baca oh mungkin tuh dia ngambil cuman beberapa bagian aja Pak ya gak keseluruhan iya baca baca atasnya dulu nih baca atasnya dulu dia gak baca buka huruf ini gak ngembasa Inggris nak 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 kamu baca dulu kamu ditutup main bahasa Indonesia dia gak bisa baca dia gak bisa baca dia gak bisa baca bahasa Indonesia aku dia gak paham terus gimana dong kita bisa pakai bahasa apa iya tadi saya kasih bahasa Indonesia dia bilang palsu otak anak kecil ini kan jiut sekarang saya kasih aslinya dia gak bisa baca kamu mau diterjemahin apa kamu mau baca ini anak ingusan saya gak bisa baca Inggris nah saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya mau ya oke ya ini tolong pak bombom di share screen yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia mungkin secara logika ajaplah karena ini orang gak akan mau gak akan mau menerima apapun sekarang kita bisa melihat bahwa bulan itu tidak terbelah sekarang pertanyaannya kalau dulu pernah terbelah mana ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu menyatukan lagi bulan itu itu aja selesai kalau gak ada berarti gak pernah terbelah itu ini kenapa saya gak baca dengan penyanyakan nak dengar dulu tadi nih kamu minta peterjemahannya ini saya sudah terjemahkan ini bahasa Indonesia nya ya yang tadi kamu tolak kamu gak bisa pakai bahasa Inggris nih ini bahasa Indonesia bahasa Indonesia nya ya ini baca kamu baca sendiri supaya kamu bilang jangan-jangan ngarang-ngarang ya tadi kan sesudah bacakan kamu tolak kamu gak percaya sampai mati kamu gak akan percaya kok kamu udah disuci otaknya kok ya nah dimana ya nih kalau saya saya gak percaya dengan ternyata-ternyata ini pak karena apa iya kak orang kita juga bahwa Al-Quran itu bisa dipalsukan eh sekarang saya tanya oke oke sekarang saya tanya aku kasih buknya ah aku kasih buk yang gila gak Al-Quran sebentar buk kasih buk buk sebentar kasih buk jangan kasih kita tabur sebentar dulu sebentar dulu eh Jafar Mohamad itu buta huruf atau enggak enggak Mohamad itu buta huruf benar ya oke oke tunggu sekarang tunggu ya sekarang nah kamu biarin biarin kita kita mau tahu dia seorang umi buta huruf umi itu bukan buta huruf umi itu artinya sudah tahu kita ya tapi sekarang oh oh gitu yang gak ada kebom-bom tolong buka Quran 92 babombom ke 92 ini teman-teman udah siap bodrek belum ya yaudah oke berarti Muhammad tidak buta huruf tidak bisa baik ya buta huruf ya babombom tolong kuran 92 8 ayat 4 ayat 4 ya ngomongnya mereka semacam anak kecil ya ya enggak kita buktikan kata dia buta huruf kita buktikan sebelum videonya nanti saya takilkan 92 ayat 92 ayat 4 salah pak 982 982 982 99 ya malum pak bukan kitab saya pak sorry sorry imru al-qa'is tadi tahun 500 sampai 535 masehi berarti awal abad ke-6 ya oke baca tuh baca jakfer kamu bilang buta huluf kan ya ini yang ngomong Allah mau sendiri ya dalam Quran ya kamu baca dan yang ngomong Muhammad sendiri 982 pak orang dia gak ngerti apa-apa ini orang pak iya makanya kita buka otaknya dia yang sel tahu modalnya hanya sudah dicuci otak sama iya iya bener-bener baca-baca baca tuh baca yang keras baca yang keras baca yang keras baca yang keras baca emang baca emang apa bisa baca gak dia bisa baca gak dia buta huruf eh anak kecil baca dulu baca dulu baca dulu baca dulu baca dulu baca dulu kamu baca dulu baca dulu itu apa katanya itu apa tulisannya apa tulisannya apa disitu Muhammad sedang membacakan lembaran ayat syuti al-quran dia bisa baca atau buta huruf yang sudah maksud itu pak dia bisa baca saya tanya sekarang saya tanya dia bisa baca atau buta huruf jangan bertanya maksud saya tanya kalau dia bisa baca atau buta huruf saya tanya dia bisa baca atau buta huruf kamu jawabannya iya ia bisa baca udah selesai beres selesai beres Berarti anak ini Sedang menipu Menipu dirinya Otaknya sendiri Disitu mengatakan Nabi Muhammad sedang membacakan Al-Quran Yang dimaksud di Tauruf itu Dia gak mengarang kata-kata Al-Quran itu sendiri Kalau dia bisa baca Al-Quran kenapa dia gak bisa ngarang Eh anak kecil Kalau dia bisa baca bagaimana dia Bisa ngarang atau gak bisa ngarang Al-Quran Dia bisa baca kok Yang namanya manusia itu kan Gak menjamin bahwa dia benar Coba sekarang Bapak cari Jadi nabi-nabimu gak benar Jadi nabi-nabimu gak benar Loh kamu bilang tadi bilang gak Manusia gak bisa Tadi kamu bilang Kamu bilang manusia tidak ada yang benar Tadi kamu walau gak apa Coba ulangi lagi Dia kan mendengarkan firman Tuhan Dia bisa baca gak Manusia gak ada yang benar Jadi nabi-nabimu gak benar Jadi nabi-nabimu gak benar Iya jadi gak benar dong Bisa baca atau buta huruf Bisa baca atau buta huruf Bisa baca atau buta huruf Jadi gini papa Karena dia buta huruf Jadi ini gak lagi bisa mengarahsi diri Kecuali menengarakan Kalau orang buta huruf sebenarnya pak Kalau orang buta huruf itu bisa baca atau gak Ya gak bisa lah Gak bisa itu tadi ayatnya Kamu baca lagi sekali lagi Pak Mombom tolong dibuka lagi pak Kamu yang bodohin orang Nah kamu Setelah ditulis Setelah ditulis Berarti Iya jadi dia bisa baca gak dari awal Kamu yang bodoh Kamu bisa Eh mohon nabi muhammadmu itu bisa baca Dari awal atau enggak Enggak kamu yang kocak deh Nah Saya bukan bilang karangan Sudah ditulis Sekarang dia bisa baca apa enggak Karena sudah tulis Makanya dia dikasih tahu Oh Sudah ditulis baru dia kasih tahu bisa baca Mombom Waktu sebelum Waktu sebelum ditulis Dia gak bisa baca Yang nuliskan murid-muridnya Nabi Muhammad Waktu sebelum Waktu sebelum ditulis Dia bisa baca atau enggak Waktu selamatnya menulis Dia bisa baca atau enggak Ya itu kan yang ngasih tau kan Malaikat Jibril Iya dia bisa baca atau enggak Malaikat Jibril ngasih tau pake apa Nah itu melalui yang di Gua Hira itu Bisa baca enggak Pada saat itu dia bisa baca enggak Nabi Muhammad bisa baca itu Oh Terus sekarang Kalau belum kasih tau Dia gak akan mampu Jadi Jadi kalau kamu buta huruf Dikasih tau bisa baca Ya kan diajarin pak Oh Kapan diajarinnya Kapan diajarinnya Kapan diajarinnya Kepitung Nah Teman-teman Nah Semua lagi Hari-hari-hari Tapi dia belum bisa Malidara Malidara Halo Malidara Jangan ngebororin gitu ya pak Malidara Jadi tolong Selujuan kita Sebentar Sebentar pak David Saya mau buktiin Silahkan Pak Bombom Tolong pak Bombom Share screen ya pak Dengerin Dengerin ini Bisa huruf Artinya Dia gak bisa Ngebaca Atau Mengarang-arang Sediri Karena dia gak bisa Nabi Muhammad Memberi petunjuk Petunjuk Dari mana NAK 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 YANG Sebenarnya Jack Fer Kamu ngerti Sampai Sebenarnya Kamu ngerti gak Sebenarnya Kamu Mak NAK 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 Itu Yang disuruh Baca Apaan Bayangan 어� Tulisan Yang disurun Baca Kalau Baca Itu Baca Baca Tulisan Ap 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 Bayangan Saya Tau Kisah Jelas Itu quais Apa Bo kembali ke topik aja kali Pak mengenai hari ini wanita di mata Tuhan gitu kan bagus saya mau cerita aja kalau dalam bahasa Inggris itu yang namanya Ipar ya kalau yang laki-laki berada mother-in-law kalau yang perempuan sister-in-law kalau mertua-mertua laki-laki father-in-law kalau pertua perempuan mother-in-law tapi kalau istri she is the low ya Pak King David silahkan tadi mau ngomong apa sorry Pak David silahkan Pak King David jadi mau ngomong apa sih silahkan anak kecil ini semua teman-teman itu kan si anak kecil ini kan akibat pencucian otak oleh orang-orang yang mengajari dia sehingga dia punya akal sudah tidak jalan lagi kecerdasan dia tidak jalan lagi kita tidak butuh yang ada di ruangan sini seperti dia yang kita butuh orang yang ada di luar sana bahwa mereka yang akan menilai bahwa bulan tidak pernah terbelah secara ilmu pengetahuan secara science bulan tidak pernah terbelah apabila bulan terbelah akibatnya dunia yang menerima yaitu apa kiamat jadi kalau orang yang sudah dicuci otak contohnya begini Pak semua ya orang-orang yang ada di luar sana semua di live semua saya mengatakan Prabowo lah yang memenangi apa nama itu menjadi presiden berarti saya bodoh dong fakta mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden Republik Indonesia tapi saya ngotot saya bilang Prabowo itulah kebodohan saya sama dengan yang tadi itu karena sudah diajarin yang salah dicekokin yang salah makanya dia tetap ngotot bulan terbelah sudah ditunjukin screen NASA jelas-jelas bahwa bulan tidak pernah terbelah tetap dia ngotot terbelah Ibu Sofiatul juga sudah mengatakan ada berapa Kakabah yang ada 26 Kakabah tetap karena dia tidak mengerti sudah dicekokin otaknya dia sudah di konci mati sudah tidak jalan akal sehatnya jadi kita berdebat seperti apapun pada orang-orang botol begini menurut saya setelah kita mengetahui kebodohan dia kita konci mati dia kita yang bikin satu kesimpulan dan keluar memberikan info kepada orang-orang luar bahwa inilah kebodohan orang kalau sudah bodoh seperti ini sebenarnya gini Pak ini sebenarnya mereka itu karena sudah di brainwash ya dengan pengajaran Islam ini dari kecil ya kan mereka itu pertama mereka tidak bisa bahasa Arab jadi cekfer ini kalau saya rasa ini mencerminkan 80% muslim Indonesia jadi sok-sok bela agama sok-sok utangnya Allah cuma satu tapi pada kenyataannya ketika kita saya belajar 4 tahun ya Islam ketika kita tanya mereka nggak ngerti apa-apa bahkan yang kemarin si Abdul Max gue yang bisa bahasa Arab gue bahasa Arab lah siapa bisa dia bahasa Arab saya tanya siapa itu Israel kan itu bicara nyata lobo ya kalau nggak salah ya waktu-waktu saya tanya itu dia nggak bisa jelasin padahal dia baru saja memberikan kita kejadian 35 dimana Yaakob bergulet dengan Allah dan Allah mengganti nama Yaakob menjadi Israel baru saja kasih ayat ini dia tanya loh pasal ini masa sih Allah bisa bergulet dengan manusia ketika kita kasih di layar ya kejadian Yaakob bergulet dengan Allah ini dan diganti dari namanya kemudian tempat itu diberi nama Keniel saya tanya siapa Israel dia nggak bisa jawab dia mengatakan oleh satu suatu kaum suatu Bani suatu bangsa anaknya Yaakob ya itu Yehuda artinya memang dari Quran saja Anda itu tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap karena Quran ini merupakan potongan-potongan informasi atau panur yang nggak lengkap Anda hanya bisa tahu misalnya nih siapa istrinya Adam itu nggak tertulis cerita tentang Yunus kemarin yang kita bahas itu nggak lengkap di dalam Quran Anda bisa tahu itu potongan-potongan kepingan pasat tersebar dimana-mana lagi ayatnya kalau di kita kan nggak dijadikan satu kitab namanya kitab Yunus Anda tahu ceritanya dengan jelas dari A sampai Z apa alasannya Allah mengutus Yunus ke kota mana Yunus diutus apa yang terjadi dengan Yunus itu jelas tentunya ada empat pasal di dalam kitab Yunus itu tapi kalau di Quran itu jelas Bu bahkan hadisnya itu lebih lengkap dibanding Qur'annya berarti hadis ini adalah seorang Nabi ya kan Atau dari Ibn Kathir ini seorang Nabi nih dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada apa yang ada di dalam Quran iya iya Bu saya cuman kasihan sama ibunya tuh anak ibunya tuh anak pasti mau bunuh diri itu punya anak kalau saya bilang ini sudah nggak jamannya lagi muslim seperti Jacksar tadi ya kalau Anda mungkin hidup di tahun 80-an yang mana dunia internet belum secanggih ini yang mana dunia informasi Anda tidak bisa klik dengan satu jari mungkin karena apa Anda kan brainwash otaknya lebih kecil ya kan tetapi kalau sekarang Anda masih punya pikiran seperti Jacksar tadi waduh luar Indonesia bisa kacau kenapa karena Anda artinya tidak bisa tidak punya kemampuan menyaring informasi yang Anda terima semua informasi yang Anda terima Anda telah bulat-bulat makanya orang Indonesia muslimnya tuh gampang panas gampang terbakar gampang demo kenapa karena ketika informasi diterima itu dia tidak mencernak contohnya di Pakistan Pak ya ketika ketika ada informasi kemarin yang orang digantung apa apa dibunuh sampai dibakar ya karena katanya isunya penodaan agama dan sebagainya ternyata tidak seperti itu tidak benar itu beritanya tetapi terjadi pembunuhan kemudian di Paris terjadi pembunuhan atas-atas orang buruk di Paris yang mana pada itu fitnah anak ini ketakutan karena dia simbolos mau dikeluarkan dari sekolahnya dia mau fitnah orang ini membuat karikatur Muhammad sehingga orang ini dibunuh artinya muslim ini dia tidak bisa mencerna informasi yang dia terima karena apa karena muslim ini dari kecil diajarkan untuk menghafal menghafal itu adalah pola pikir yang paling rendah sehingga mereka itu tidak bisa mengevaluasi data atau informasi yang mereka terima mereka kalau belum dikeluarkan apa dari kecil diajarnya menghafal kalau menghafal itu kan harus menurut sama gurunya abc kamu juga harus ngomong satu tambah satu sama dengan 10 kalau gurunya ngomong satu tambah satu sama dengan 10 kamu tetap harus ikut satu tambah satu sama dengan 10 sekalipun itu salah kamu nggak boleh nanya karena didokterin untuk menghafal nah inilah sebenarnya generasi muda ini harus berubah ya menghafal itu setingkat gorila akhirnya sekitar 87 gorila itu bisa menghafal sekitar 2000 dikosa kata dalam bahasa Inggris jadi kalau kalian generasi muda hanya bisa menghafal tapi tidak tidak mengerti bahkan enggak bisa mengevaluasi informasi repot jadinya kajet tadi Oh bulan terbelak berpikir bulan itu satelit bumi loh kalau bulan terbelaknya bumi itu akan keluar dari rotasinya dia bisa maju mendekati matahari atau bisa kelempar keluar dari rotasi bumi karena bulan itu satelitnya yang menurut bumi pada keutaran atau rotasinya Iya nggak nyampe pikirannya ke situ kasihan ibunya udah hamil udah 9 bulan ngeluarin ngeluarin anak siut otak begitu kasihan ibunya hahaha sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat ada hadis yang mengatakan memang bulan itu terbelah itu ada di sahih muslim 5014 mungkin bisa bagikan share screen saya Pak hadis mengatakan terbelahnya bulan kita bacakan saja Pak sebentar ya sekalian kita coba pertanyakan ke saudara-saudara kita muslim ya kan disini memang dikatakan ya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan seterusnya dari subah dari katadah dari anas berkata bulan terbelah menjadi dua bagian dalam hadis Abu Dawud disebutkan bulan terbelah di masa Rasulullah S.A.W. nah kalau kita melihat sekarang ke langit kita bulan itu kan bulan katakanlah dulu pernah terbelah tetapi dimana ada hadis yang mengatakan bahwa bulan yang terbelah itu disatukan kembali dan disatukannya pakai apa siapa yang mempersatukan kembali bulan yang terbelah itu kenapa sekarang menjadi bulan utuh lagi kalau dulu pernah terbelah secara logika harusnya saudara-saudara kita yang diseberang saudara-saudara muslim berpikir kritis ini di langit kita sekarang ini bulan itu bulan kalau dulu pernah terbelah siapa yang menyatukannya lagi dan dimana ayat yang mau menyatukannya terus kalau pernah terbelah pasti udah kiamat pada waktu itu Pak Iya Pak Cilap Pak Cilap ya ya bulan sama bumi gede mana Hai gedean bumi bak bumi tuh bulan ya pakai alat lem ibon pakai lem ibon itu dilemnya Alteco atau ngaybon segera gimana gini aja Pak Cilap nggak usah bilang bulan yang terbelah deh bumi yang terbelah ini bagi dua ini jadi apa kita bumi datar Pak hahaha 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 itu lah kebodohan itulah kebodohan baru satu gunung meletus aja kita udah kalah kabut apalagi bumi terbelah menjadi dua aduh celaka dah tsunami sebesar apa tingginya ada tsunami itu selesai bumi ini enggak usah bilang bulan hei orang bodoh semua dengar kalau bulan habis bumi ini masuk ya tuh ngeri jimpi jadi bodohnya jadi tadi juga kita sudah ditunjukkan buat apa mereka malu mengatakan bahwa Muhammad itu memang tidak punya mujizat karena di Yunus 20 seperti yang di share screen saya nih Pak bombom bisa dibagikan Pak yang tadi saya sampaikan juga enggak dikatakan bahwa Muhammad itu memang tidak punya mujizat Iya kan Kenapa mereka mesti malu mengatakan memang memang tidak pernah punya mujizat justru dia membuktikan punya mujizat makanya main-main mujizat-mujizatan Nah itu jadi mereka ini pada kurannya dari saya tanya kepada si Jack ber itu kamu percaya nggak sama Quranmu percaya di Quranmu dikatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah tidak tidak ada mujizat ketika mau ngotot mengatakan bulan pernah terbelah dan itu menjadi mungkin Muhammad tadi tadi ternyata ke dia Ya sudah lah kalau memang tidak ada mujizat tidak ada selesai kan dia mengarang bebas itu benar Pak Ciler makanya tadi saya tanya katanya buta huruf waktu di Goa Hira buta huruf dikasih suruh baca yang disuruh baca tuh apaan pasti kan ada sesuatu yang bisa dibaca kalau disuruh baca Hai gitu loh nah ketika itu kata Iya kalau Pak Cilat dikasih Pak Cilat baca terus nggak ada yang dibaca apa yang mau dibaca Pak Cilat ngomelin balik sama Pak Cilat kalau saya ditanya kalau saya ditanya sama malaikat di gua baca-baca gelap tahu nggak kelihatan terus katanya katanya tuh bocah katanya tubuh itu mungkin kalau gelap Pak jadi mengatakan aku tidak bisa membaca kamu bisa bisa nah makanya tuh bocah tadi kan saya tanya katanya buta huruf kalau buta huruf berarti nggak bisa baca lah di Quran 98 ayat 2 tadi membaca kapan dia bisa baca kapan dia bisa baca udah nggak ada orangnya udah selesai iya hari ibu hari ibu hari ini sementara itu gimana sementara itu saya mau ucapkan Selamat Hari Ibu kepada Uti Uti Wadimena Ibu Sofiato kepada emak-emak dan ibu-ibu selamat jangan cerai ibu dan yang cerewet-cerewet termasuk istri saya hahaha saya kebalik Pak saya kebalik justru saya kalau kalau bukan persoalan masalah Apologi TK saya kediem orangnya oh iya 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 tidak banyak bicara saya bicara kalau kalau bicara-bicaranya berbobot katanya katanya hahaha hahaha gak banyak bicara saya hahaha hahaha Pak Bombom jangan gitu dong Pak Bombom Halo Sofiato kalau WN sama saya kadang saya bilang ini orang ininya kok ininya susah banget ya ngomong ya kadang saya suka lu di Sofiato ini kok susah banget ngomong ya hahaha irit ya irit ya irit ya irit ya irit ya irit ya nggak banyak bicara kalau misalnya misalnya habis iya memang saya nggak banyak-banyak ngomong saya GWA nggak banyak ngomong kalau nggak 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 ada yang penting itu saya nggak ngomong saya di mobil juga diem aja tuh gitu yang sebelum ngomong begini nggak nggak ini saya lebih banyak kepikiran yang sesuatu yang saya tertarik dan penting itu baru saya bisa ngobrol banyak di situ gitu nggak enggak banyak ngomong kalau kalau baik soal kerjaan aja saya mereka omnya panjang lebar dari asabit saja saya cuma jawab iya oh teman-temannya juga jengkel tahu nggak seorang suami paling tidak suka sama istri yang begini ada yang terbahasnya eh penkacu pentak lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam terumah dengan perempuan yang suka berjengar hahaha betul pusing-pusing itu bisa dibunuh kamu itu perempuannya ya 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 aku ih ya iya ya 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 karena makamnya makamnya makgu2 ya iya 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 Anek aja nih ada aja nih Halo greet problem halo 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 Vice dan lain-lain Hai saya tadi barusan mabuk di channelnya apa rem ngomong apa berita lo berita lo bawa kesini berita lo bawa kesini bawa kesini lah kan kemarin saya bilang yang dikirim masuk ke romnya pak bom-bom ini adalah pasukan berani bodoh dan berani malu iya betul betul dan berani mabok berani mabok kencing kontak tapi betul di channelnya pak emmen sama pak siapa itu betul mabok dia kan ngotot tentang isya almasi kemudian tentang perumpamaan di alkitab seperti saya bilang kami di kristen itu tidak pernah menggunakan tafsir contoh perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang anak yang hilang itu bukan pengertian hilang secara fisik gak seperti kalian mereka kan ngotot pak sama-sama bu jelaskannya pak pak gak usah kayak gitu pak kata-kata Yesus aja ya aku datang bukan membuat damen melainkan membuat pedang yaitu perpisahan antara orang tua dan anaknya begini-begini karena kita menangkep oh artinya kalau kita ngikut Yesus artinya pasti akan apa akan ada kesusahan ada keserahan bukan pedang dalam artinya untuk membunuh kan kita nangkep pak kalau orang cerdas kan itu mereka gak nangkep pak tentang perumpamaan pengantin pria dan pengantin perempuan kan itu bukan dalam artian fisik mereka ternyata menangkapnya secara fisik kan gitu makanya ketika saya dengar tentang mujijat membelah-belah saya pernah diskusi kalau gak salah dengan Madia itu dia kan ngotot akhirnya saya tanya seorang nabi ketika melakukan satu mujijat pasti ada manfaat nah pertanyaan saya kepada pak Madia manfaatnya apa Muhammad membelah bulan untuk manusia untuk umatnya manfaatnya apa gak bisa jawab dia kan manfaatnya apa kan sia-sia membelah bulan enggak bukan terbelah itu gerhana ada gerhana bulan pada zaman Muhammad manfaatnya ada pak oke saya percaya Muhammad membelah bulan saya percaya tapi pertanyaan saya tolong dijawab manfaatnya apa untuk manusia manfaatnya apa untuk orang islam bulah terbelah dibelah itu manfaatnya ada pak manfaatnya pak ada manfaatnya sebagai contoh manfaatnya sulap pak ya betul Musa membelah laut ketika Musa membelah laut kan ada manfaatnya sehingga bang Bani Israel bisa melewatinya kan itu segala sesuatu mujizat selalu ada manfaatnya gak salah-salah nah sekarang pertanyaannya ketika bulan dibelah oleh Muhammad manfaatnya apa untuk orang islam iya kan manfaatnya aja manfaatnya karena mereka ngotot loh itu bener-bener oke saya layani Anda bener saya percaya Muhammad belah bulan pertanyaan saya itu tadi tolong dijawab manfaatnya apa sampai belah bulan itu bukan hal mudah belah bulan itu bergajinya ini karena hari ibu jadi kita kasih perempuan dulu ngomong nah selamat malam ibu Eva selamat malam pak shalom shalom silahkan sampai mencapai hari ibu dari tadi saya menyimak tapi itu orang udah pergi duluan ibu Sovietul kan tanya kak abah itu artinya apa halo ya 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 kalau menurut saya kak abah itu artinya kebapak pak kak abah kalau orang Sunda bilang iya kalau sekarang kak abah ya kak abah kak abah kak abah mau nyusu iya kak abah mau nyusu kalau kak abah kak abah minta duit kak abah kalau kak abah minta duit kalau kak abah minta nyusu minta nyusu gak itu dari tadi saya mau masuk tapi semua orang udah pada pintar-pintar yaudahlah saya menyimak aja itu anak gak bisa apa-apa sama sekali gak pertamanya dia ngomong bisa bahasa arak bu ternyata gak bisa bahasa arak udah gitu bahasa Indonesia pun dia bilang itu bukan bahasa Indonesia iya ngomongnya perintah-perintut kalau saya pikir itu di belakangnya ada sesuatu gitu tapi disuruh kita emosi terus kemudian nanti dihajar kalau ada salah ngomong kalau menurut saya enggak sih sebenarnya kalau menurut saya begini iya itu emang udah di brand waspuk dan tapi sayangnya pengetahuannya sangat rendah jadi dia tuh tidak benar-benar mencari istilah dia tuh beragama buta gitu loh intinya karena itu sudah didokterin itu mungkin agama keluarganya mungkin keluarganya semua muslim mampu islam sehingga dia gak pernah belajar ya cuma dikasih diri gak pernah belajar begini gitu iya yang pasti ini islam agama agama di luar ini kafir Allah tuh cuma satu Allah tidak beranak diberanakan yang di luar ini kafir Allahnya tiga nah intinya begitu kalau menurut saya tapi dia tidak menelidiki lebih lanjut benarkah ini bagaimana sih sejarahnya Al-Quran ini bisa terbentuk itu dia gak belajar sampai kesana orang sana yang tada artinya apa aja dia gak tau bu itu kan sebenarnya sebenarnya gak masuk kesana bu kalau menurut saya saya dari kecil ada tetangga orang yang kurang mampu diajari ini cuma di komik-komik aja komik-komik islam itu jadi dia bacanya di komik aja bukannya bukan dibaca di Al-Quran bukan dibaca buku sekolah cuma dikasih di komik-komik baca cerita Nabi-Nabi gitu ya ini kisah Nabi ini Nabi ini ada ini gitu ya ya saya pernah baca itu kalau saya rasa ini waktu saya masih kecil baru belajar bisa baca mereka gak tau ternyata itu gak ada di dalam Al-Quran gak ada ya makanya saya juga setelah ikut-ikutan ini denger-dengar ini baru tau bu tadinya juga saya percaya seperti mereka itu tadi yang si anak kecil itu ya udah bu silahkan yang lain makasih Pak Bombom ya silahkan bauti 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 perasan baru ngomongin bu Uti tadi Pak kalau yang nama langsung ada suara oke margum silahkan ya selamat malam buat kita semua salam sebenarnya apa sebenarnya kalau mau dikatakan bahwa muslim ini dilematin memang betul-betul dilematis seperti yang tadi Pak Arab Mabu katakan bertanya soal Isa soal Yesus itu sudah berulang kali ditanyakan terus bahwa Shafia itu lagi mempersoalkan tentang kabah dan banyak sekali persoalan yang membuat muslim itu dilematis mau percaya atau tidak tapi ya namanya sudah di brainwash ya pasti seperti itu seperti si siapa Jakfir yang tadi itu terus dia bilang tadi bahwa Tuhan apa tadi Tuhan kita kenapa itu ada ayat-ayat ada ada kitab ini ada eh kitab kita itu penuh dengan apa porno kah hal porno tapi begini dia bilang seperti itu tapi dia tidak tahu bahwa para pengimis para polemikus muslim yang selalu datang kepada alkitab untuk mencari nubuatan bagi Muhammad kalau itu adalah kitab bokep atau alkitab adalah kitab porno ya sudah berarti Muhammad itu memang otaknya porno seperti itu itu kesimpulan yang logis sebetnya kalau misalnya dia mengatakan bahwa alkitab itu jangan jangan tanggung jawab nanti kalau hati-hati tidak maksudnya saya katakan kalau dia bilang seperti itu kesimpulan logisnya seperti itu saya tidak saya tidak apa saya tidak kata-kata jaga ya saya tidak bertanggung jawab nanti anda yang bertanggung jawab sendiri tadi dia ngomong alkitab kitab porno iya kitab bokep katanya katanya begitu biarkan saja dia bilang alkitab porno biarkan saja ternyata alkitab yang dibilang porno kitab kidum agung dia mengklaim ada nama mukhamat dikitab kidum agung biarkan saja biar tidak usah kita bicara kita bicara kita bicara kalau mereka masuk oke itu ya pak iya harap mabuk sudah silakan bauti 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 ini bauti oke saya bicara ibu saja hari ini ibu-ibu gimana sudah masak atau belum lain saja ibu-ibu masak apa tadi masak petul kok pernah masak pak makan sushi tadi kita sushi iya saya suka sekali ikan mentah ya ya sisi 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 ya sisi sisi ikan apa ikan tuna enggak saya enggak suka tuna salmon salmon makan yang makan baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kira-kira perespon teman-teman terhadap video yang barusan kita putar yang sudah kita dengar dari awal hingga akhir kiranya dapat mengedukasi menambah wawasan kita di dalam beragama teman-teman tidak perlu baperan tidak perlu kepanasan bahkan seperti anak kecil yang ketika ditunjukkan data-data Anda langsung merasa kehilangan segala-galanya yang perlu Anda lakukan adalah mencari literatur mencari info mencari buku-buku yang bisa Anda gunakan untuk membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi-argumentasi dari para apologisi Kristen yang membuat Anda kebingungan untuk memberikan jawab terhadap kekristianan terhadap iman Anda yang dipertanyakan sahabat yang dikasih oleh Tuhan ini menjadi cambukan yang sangat keras buat para polemikus buat para ustad yang setiap hari kerjaannya untuk membahas Alkitab sudah dikatakan di dalam Alkitab Anda jangan melampaui batas agamamu ya jangan nanti dibalas Anda berkotek Anda mengeong Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani jadi kalau ini dibahas dengan tuntas dibahas dengan begitu tajam maka pekerjaan dan PR teman-teman para polemikus adalah membuktikan bahwa apa yang diargumentasi dan data-data yang dibuktikan itu benar-benar tidak tidak benar gitu ya benar-benar tidak benar karena hanya dengan itulah hanya dengan itulah bisa bisa menolong Anda menolong keyakinan Anda supaya tidak berdiri kokoh karena kalau kita lihat kita teliti kita dengar bahwa para ustad sekarang ini sudah lebih sibuk membahas tentang Alkitab dibandingkan keyakinannya bahkan mereka begitu pede bicara di dalam forum-forum cerama mereka para mu'alab para ustad begitu pede membahas tentang Kristus membahas tentang Yesus membahas tentang yang berkaitan dengan kekristianan tetapi mereka tidak menyentuh tentang Quran hadis mereka ada apa mereka lebih sibuk mencari tahu mengekspos tentang Alkitab ya kalau saya sih santai-santai aja bersyukur saya kami tidak bisa masuk ke masjid tidak bisa masuk ke pengajian-pengajian tidak bisa masuk ke pondok pesantren Alkitab tetap masuk firman Tuhan tetap masuk dan itu dibawa oleh para polemikus itu dibawa oleh para mu'alab walaupun mereka menafsirkan secara keliru secara serampangan secara liar tetapi saya masih meyakini bahwa kekeliruan-kekeliruan yang mereka buat akan membuat banyak umat muslim untuk mencari tahu dan menggoogling menggoogling apa yang disampaikan oleh para polemikus ustad tentang keyakinan kami akhirnya itulah yang membuat orang makin sadar makin melek makin melihat kebenaran yang pasti itu kalau ada yang lurus pasti itulah yang mau dipengkokkan ya itu ya jadi teman-teman seberusaha apapun untuk mempengkokkan dengan cara liar tafsiran liar tafsiran lompat sana lompat sini tafsiran tupai gitu lompat sana lompat sini maka tidak akan mungkin berhasil mengalahkan atau menjatuhkan keotentikan Alkitab dan kekristianan itu yang harus anda pahami oke jadi tidak perlu kepanasan kami diperintahkan oleh Tuhan kami untuk selalu memberikan pertanggung jawaban terhadap iman kami yang selalu disalahpahami dan kami juga rindu untuk memberikan bantahan-bantahan bahkan sedikit cubitan lah supaya anda berbena diri supaya tidak terlalu membahas menyalahpahami tentang keyakinan orang lain oke teman-teman firman Tuhan katakan akulah jalan kebenaran dan hidup kata Yesus tidak ada satupun manusia yang olehnya diselamatkan kalau tidak melalui kristus dia jalan menuju Allah yang Esa siapa? kristus firman yang menjadi manusia itulah yang menyelamatkan kita karena kasih dia datang bukan hanya untuk orang Kristen tapi untuk semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini percayalah maka engkau dan si isi rumahmu akan diselamatkan firman Tuhan katakan itu kepada orang-orang yang pada zaman itu sekarang dan nanti daripada Anda sibuk menyalahpahami tentang kekristianan daripada Anda sibuk menuduh-nuduh daripada Anda sibuk mengais-ngais lebih baik sibuk Anda untuk mempertanyakan mana kebenaran yang menyelamatkan hidup Anda tanpa ragu-ragu oke teman-teman sampai disini video saya tidak perlu kepanasan lah ya dewasa lah dalam berkeyakinan gitu ya oke jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like, komen, dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati